Modus operandinya, tersangka MS selaku mantri pada BRI Unit Kalusi Kabupaten Indrekang dengan sengaja telah menggunakan pembayaran uang ansuran kredit, penunasan kredit, dan hasil pencairan kredit nasabah di BRI Unit Kalusi Kabupaten Indrekang tahun 2022 sampai tahun 2023 di mana uang tersebut oleh tersangka MS tidak dilakukan penyetoran ke BRI sehingga pembayaran-pembayaran tidak masuk ke dalam sistem yang mana undang-undang tersebut digunakan oleh MS untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersangka MS yang telah menyalahgunakan dan menggunakan pembayaran uang ansuran kredit, pelunasan kredit telah berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 1 miliar 80 ribu rupiah. Pasal yang digunakan kepada tersangka, yang disangkakan kepada tersangka yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 yunto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 yunto pasal 64 kawapidana. Pemberantasan tindak pidana. Pemberantasan tindak pidana. Menteri pada BRI Unit Kalusi Kabupaten Indrekang dengan sengaja telah menggunakan pembayaran uang ansuran kredit, pelunasan kredit, dan hasil pencairan kredit nasabah di BRI Unit Kalusi Kabupaten Indrekang tahun 2022 sampai tahun 2023 di mana uang tersebut oleh tersangka MS tidak dilakukan penyetoran ke BRI sehingga pembayaran-pembayaran tidak masuk ke dalam sistem yang mana undang-undang tersebut digunakan oleh MS untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersangka MS yang telah menyalahgunakan dan menggunakan pembayaran uang ansuran kredit, pelunasan kredit telah berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 1 miliar 80 ribu rupiah. Pasal yang digunakan kepada tersangka, yang disangkakan kepada tersangka yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 yunto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 yunto pasal 64 kawapidana. selamat menikmati Menurut perandinya, tersangka MS selaku mantri pada BRI unit kalusi Kabupaten Indrekang dengan sengaja telah menggunakan pembayaran uang ansuran kredit, pelunasan kredit, dan hasil pencairan kredit nasabah di BRI unit kalusi Kabupaten Indrekang tahun 2022 sampai tahun 2023 dimana uang tersebut oleh tersangka MS tidak dilakukan penyetoran ke BRI sehingga pembayaran-pembayaran tidak masuk ke dalam sistem yang mana undang-undang tersebut digunakan oleh MS untuk kepentingan pribadi perbuatan tersangka MS yang telah menyalahgunakan dan menggunakan pembayaran uang ansuran kredit, pelunasan kredit telah berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp1.080.000.000 pasal yang digunakan kepada tersangka, yang disangkakan kepada tersangka yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 yunto pasal 64 kawabidana selamat menikmati selamat menikmati